Singapura adalah salah satu negara terbaik di dunia untuk tempat tinggal karena tidak ada kejahatan kualitas hidupnya yang tinggi. Gaji yang tinggi, tingkat pendidikan warganya yang tinggi, pajak yang kecil, tempat yang bersih, keamanan yang terjamin, dan salah satu negara dengan undang-undang yang paling ketat. Apa yang membuatnya istimewa dan apa yang tidak boleh Anda lakukan jika berkunjung ke negara ini? Singapura menjadi bagian dari Malaysia pada tahun 1963. Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura mulai dari Rp 900.000 ditempuh dalam waktu 1 jam 50 menit bebas visa, 30 hari untuk pemegang paspor Indonesia. Kurs tukar Rp 1 Singapura sama dengan Rp 11.263. Gaji TKI di Singapura adalah sekitar Rp 24 juta per bulan dengan masa kontrak 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Pada tahun 1965, pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia karena perbedaan pendapat dalam hal kebijakan ekonomi, di mana Singapura menginginkan kebijakan ekonomi yang lebih bebas. Sementara Malaysia menginginkan kebijakan ekonomi yang lebih terpusat. Akhirnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1906, lima pemerintah Singapura mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari Malaysia dan secara resmi memproklamirkan kemerdekaannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Singapura adalah negara terbelakang, tetapi semuanya berubah pada tahun 1965 ketika Singapura menjadi Republik Merdeka dan mulai menjadi keajaiban ekonomi benua itu. Likuanyu mantan Perdana Menteri Singapura adalah salah satu pemimpin negara yang paling penting. Ide-idenya membuat Singapura menjadi negara yang memiliki ekonomi yang kuat. Singapura adalah salah satu dari 20 negara terkecil di dunia dan terkecil ketiga di Asia. Terletak di Asia Tenggara maritim dengan luas hanya 733,1 km persegi lebih dari setengah luas kota Nyiu. Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan kebiasaan barat mereka berbicara bahasa Inggris mengimpor hampir semua film Hollywood dan berpakaian ala barat. Selain itu, Singapura tidak seperti negara Asia lainnya, termasuk Vietnam, Kamboja, Laos dan China. Di sini daging anjing dan kucing dilarang dimakan. Jika Anda tertarik untuk pindah ke Singapura, mungkin ini adalah ide yang bagus untuk pindah sendiri atau bersama keluarga. Tetapi kemungkinan besar Anda harus tinggal di apartemen yang tidak terlalu besar yang berada dalam satu blok dengan puluhan unit dan orang-orang yang selalu sibuk dalam menjalani kehidupan yang serba cepat. Namun negara ini adalah tempat yang sangat aman, bersih tanpa kemiskinan dan hampir tidak ada kejahatan. Syarat untuk bisa menjadi warga negara Singapura adalah telah memegang izin tinggal tetap di Singapura selama 2 tahun dan berusia minimal 21 tahun. Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk disetujui. Jika Anda masih muda, berpendidikan baik dan memiliki pekerjaan yang bagus di Singapura. Singapura adalah salah satu negara yang memiliki ekonomi paling kuat dan terbuka di dunia dengan pajak yang ringan, sedikit atau tidak ada korupsi dan berada di 5 tempat teratas di dunia untuk berbisnis. Pelabuhan Singapura adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, mengekspor bahan kimia dan elektronik. Gaji rata-rata di Singapura adalah salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu lebih dari 45 juta rupiah per bulan. Namun gaji itu tidak cukup berarti untuk hidup di Singapura. Pengeluaran terbesar adalah untuk perumahan, karena jika Anda ingin menyewa apartemen, Anda harus memiliki uang antara 17 juta rupiah sampai 51 juta rupiah untuk deposit. Jika Anda memasak di rumah setiap hari, Anda dapat menghabiskan 3 juta rupiah sebulan untuk bahan makanan. Tetapi jika Anda lebih suka makanan jalanan, menu di sini berkisar dari 35 ribu rupiah hingga 70 ribu rupiah dan untuk makan di restoran kelas menengah adalah antara 200 ribu rupiah hingga 350 ribu rupiah. Singapura adalah kota multikultural dan kosmopolitan karena percampuran dari berbagai budaya terutama China, Melayu, India, dan Rusia. Pemerintah Singapura telah menetapkan lima nilai bersama untuk mengembangkan identitas Singapura, yaitu bangsa sebelum masyarakat keluarga sebagai unit dasar masyarakat, dukungan komunitas dan rasa hormat terhadap individu, konsensus dan kerukunan antarumat beragama. Di Singapura terdapat lebih dari 5 juta penduduk tersebar di sekitar 8.000 km persegi yang menjadikan Singapura sebagai negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Singapura adalah negara ketiga dengan tingkat kesuburan wanita terendah di dunia dengan rata-rata satu anak per wanita. Oleh karena itu, Singapura menjadi salah satu negara di Asia yang lebih mudah untuk berpindah ke warga negaraan, terutama bagi orang-orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Penduduk Singapura memiliki tingkat kesehatan dan gizi yang tinggi. Sistem kesehatannya adalah salah satu yang paling maju di dunia, baik untuk para profesional maupun teknologinya. Dengan sistem yang dikenal sebagai MEDIF, warga harus membayar setoran wajib bulanan yang dapat digunakan untuk membayar biaya pengobatan. Meskipun ukuran negaranya kecil, angkatan bersenjata Singapura termasuk yang terkuat dan tercanggih secara teknologi di Asia memiliki angkatan laut, udara dan darat dengan 71.000 tentara dan lebih dari 350.000 tentara cadangan. Wajib militer selama dua tahun adalah wajib diikuti bagi warga Singapura yang berusia 18 tahun. Jangan berharap menemukan permen karet di jalanan Singapura karena impor dan penjualannya dilarang pada tahun 1992. Disebabkan kebiasaan buruk, orang menempelkan permen karet di mana-mana merusak ambisi Singapura untuk memiliki gambaran sebagai sebuah negara yang rapi dan bersih. Pada tahun 2004, pemerintah Singapura membuat pengecualian kecil dengan permen karet terapetik. Singapura dikenal juga sebagai mutiara Asia salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Dan itulah fakta tentang Singapura. Terima kasih. Terima kasih.